Dulu kalau orang tua nyaranin itu berikanlah yang terbaik. Ternyata cerai kan? Berarti bukan yang terbaik dong. Sekarang gue ganti doanya. Oke. Gitu. Kayak ngasih tau aja gitu ke bokap. Gue tuh maunya gini, 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 gini. Kalau ada yang teman-teman juga. Karena sekarang ini saatnya masih single. Oh, jadi deh. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai guys, jadi gak kerasa udah di part terakhir ngobrol bareng sama Kirana Larasati di Daniel Tetangga Kamu. Nah, gue pengen ngucapin terima kasih dulu kepada semua. Kepada kalian tetangga-tetangga yang gue sayangin yang udah nonton dari part awal sampai part akhir. Alright. Dan, oh iya, thank you juga buat kalian yang udah order merchandise kita. Coba dong tag di Instagram ya pas kalian lagi pake merchandise-nya. Nanti yang pastinya pengen banget gue di-post. Dan buat kalian juga, kalau misalnya mau nih langsung aja buka Tokopedia. Ada official shop kita yaitu search DMN official merch. Atau scan aja barcode yang ada di sini. Alright, thank you so much guys. Langsung lanjut ke Kirana lagi. Jadi, relationship lu sendiri sama Tuhan tuh seperti apa? Maksud, gini. Gue ngerasa, kalau misalnya lu se-sebajingan itu. Kadang-kadang emang perlu ya kayak tadi tuh ditarik lagi gitu segala untuk kejalanan benar. Dikasih pelajaran sedikit gitu misalnya. Nah, tapi ini sepertinya nih hubungan lu dengan Tuhan tuh tight banget. Lu punya doa yang sangat tight banget. Komunikasi lu dengan Tuhan tuh tight banget. Dan sampe ketika lu lagi kesulitan, Tuhan tuh gak rela anaknya itu menghadapi kesulitan seperti ini. Akhirnya di-provide sama Tuhan gitu. Is that how it is, your relationship with God? I can say in here that I talk to God every single day. I talk to God. I don't say that it's a pray. It's a prayer. Tapi I just talk to him. Especially, bukan ketika susah, tapi justru ketika seneng. Kayak gimana misalnya? Dapet rejeki atau dapet sesuatu yang bagus atau yang mungkin hati seneng gitu ya. Langsung, terima kasih Tuhan, terima kasih. Wow. Aku sangat berterima kasih untuk ini dan aku terima kasih untuk ini. Justru ketika gue lagi susah, gue itu lebih ke ngaca. Eh, gue habis ngelakuin kesalahan apa ya kok? Kayaknya ini, this is my, my own will untuk melakukan hal yang jelek ini sehingga gue jadi susah. Ini keputusan yang gue yang salah, sampe akhirnya menjadi result yang salah. Dan ada konsekuensinya. Dan ada konsekuensinya. Dan ketika dikasih uluran tangan oleh Tuhan, thank you God, thank you. Masih tetep menyelamatin. Iya. Gue gak tau gimana awal mulanya seperti itu sih. Tapi it's been, even waktu jaman gue rock and roll pun, gue lebih sering ngomong sama Tuhan sih. Wow. Kayak, Tuhan, aduh ini kok hatiku lagi sakit banget ya. Gimana ya caranya gitu. Aduh Tuhan, aku butuh petunjuk banget nih. Terus aku tiba-tiba ingat, oh rencana Tuhan kan lebih baik dari rencanaku ya. Kalau misalnya yang ini gak dijawab, berarti ini sebenarnya rencana Tuhan gitu. Wow. Kayak gitu. Wow. Wow. Berkah itu lebih terasa ketika mengucap terima kasih sama Tuhan. Hmm. Kayak dapet rejeki, lebih gampang nih kalau manusia ini rejeki atau dapet kerjaan atau tiba-tiba dapet award atau kesempatan nih sekarang karirku lagi di laut gitu. Dapet kesempatan ini, kesempatan itu kayak, oh terima kasih Tuhan. Iya. Itu bukan terima kasih Tuhan, aku tahu. Tapi terima kasih Tuhan, karena aku berbicara. Aku berbicara, iya iya. Bukan terima kasih Tuhan gitu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wow. Wow. Kik, seberapa penting sih sebenarnya relationship dengan Tuhan itu menurut lo? Sangat penting. Oke. Karena hidup dengan manusia lain, itu bisa saja terjadi perpisahan atau kita hidup sendiri. Tapi manusia sendiri itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tanpa suatu kekuatan. Oke, ada juga lah ya orang-orang yang gak percaya Tuhan. Tapi tanpa kekuatan goib itu, yang mendorong dirinya untuk tetap bertahan hidup, tetap mempunyai semangat, tetap mempunyai harapan. Dia tidak bisa menjalani kehidupannya. At least itu yang aku percaya. Kalau buat aku, aku gak bilang goib, tapi aku bilang itu Tuhan. Right. Tuhan berikan pengharapan. Dengan pengharapan, kita punya semangat untuk menjalani hari. Karena ada harapan itu. Oh ada secercah cahaya di depan sana. Iya, itu sangat bagus. Apa ya, kayak, kayak, saya pikir kita itu sebagai manusia, kita cuma fokus sama kesehatan fisik, sama kesehatan mental. Iya. Tapi orang jarang banget ngomongin kesehatan spiritual gitu. Iya. Di mana, justru spiritual ini penting banget menurut gue. Betul. Kalau misalnya, karena kita ini spirit gitu, kita ini ada rohnya di dalam kita gitu. Kalau misalnya kita tidak memberikan makan spirit kita, yang ada spirit kita kurus dan mati. Betul, betul. Kayak, oke, kesehatan fisik, kita udah jelas banget. Ya, olahraga. Olahraga, makan-makanan yang bernutrisi bagus. Makanan sehat, exactly. Kesehatan mental, baca buku 15 menit per hari, ngobrol sama orang yang lebih pinter. Abis itu punya mentor, dan lain-lain. Punya mentor, ya. Betul. Kesehatan spiritual, itu jarang banget orang perhatiin. You know, kayak misalnya, kayak tadi lu bilang, ngobrol, punya relationship. By the way, gue harus garis bawahin dari tadi kita ngomongnya relationship, bukan ritual. Ya kan? Di mana orang sebenarnya kalau ritual, cuman pergi ke tempat ibadah, cuman untuk checklist aja gitu. Kadang-kadang di tempat ibadah dia ketiduran, dia ngecek WA, dia nge-scrolling Instagram. Betul. Tapi sebenarnya, kalau misalnya di tempat ibadah, lu, kalau gue nih, bener-bener kayak fokus banget, dengan kesempatan Tuhan tadi itu, kesempatan Tuhan gitu. Yang bener-bener gue berusaha banget untuk merasakan dan ngobrol sama dia dan lain-lain. Dan itu menurut gue relationship, bukan cuman sekedar checklist. Ya. Kayak gitu sih. Ya. Kalau menurut gue, ritual, semua, kalau kita ngomongin agama, semua punya ritual yang masing-masing. Betul. Tapi ritual itu akan menjadi tidak bermakna kalau, ya itu, karena checklist. Karena kewajiban, misalnya hari Minggu harus ke gereja. Atau solat lima waktu, karena keharusan. Bukan karena kesadaran ingin berkomunikasi dengan Tuhan selama lima kali waktu dalam sehari. Gitu. Takut dosa. Bukan karena pengen punya relationship. Ke gereja karena, kalau gue gak gereja ntar dilihat orang ntar gue dosa. Ntar. Bukannya karena, gue nih lagi pengen, lagi pengen biasa. Ya. Silaturahmi. Ya. Komunikasi. Gitu. Ya. Nah itu, itu yang aku bilang jadi tidak bermakna kalau kita lakukannya karena takut dosanya. Betul. Karena ada kewajibannya gitu. Padahal sebenarnya itu adalah sarana kita untuk berrelationship dengan Tuhan. Tuhan itu kan juga ada di dalam diri masing-masing ya. Di spirit kita semua. Dengan hanya di rumah, tidak harus kemana-mana. Dengan badan yang diam saja di atas sofa, atau mungkin di atas tempat tidur, atau di atas karpet. Berdiam saja, menenangkan pikiran, dan mendengarkan, dan melepaskan, dan tidak berpikir. Ya. Itu adalah suatu hubungan spiritual juga. Ya. Dengan spirit kita sendiri. Ya. Menenangkan, menelengkan semuanya. Tidak ada di atas saat itu, meditasi itu juga suatu cara untuk berspiritual dengan baik. Mempunyai relationship dengan spirit kita. Berarti kalau misalnya lu ngobrol sama Tuhan tiap hari, lu pernah nanya sama dia enggak untuk jodoh lu berikutnya? Atau siapa yang akan jadi stepdad buat Kyo? Enggak. Kenapa? Ini ya. Tentang jodoh. Tentang jodoh. Jadi, dulu kalau orang tua nyaranin, itu berikanlah yang terbaik. Kalau orang tuanya? Kalau orang tua nyaranin. Nyaranin, oke. Itu kalau berdoa, bilang, ya Allah, ya Tuhan berikanlah yang terbaik gitu. Ternyata cerai kan. Berarti bukan yang terbaik dong. Lu doa juga tuh untuk mantan suami? Pada saat itu ya sering berdoa kan. Kayak pengen kawin gitu. Minta jodoh gitu. Sekarang, gue ganti doanya. Oke. Gitu. Kayak ngasih tau aja gitu ke bokap. Gue tuh maunya gini, 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 gini. Ya 80% ada. Sisanya bisa toleransi gitu loh. Right, right, right. Kayak lebih kayak gitu aja sih. Gue gak tau itu bener atau salah. Ya. Tapi setidaknya, gue lebih tau apa yang gue mau. Ya. Dan yang gue mau, gue yakin kok yang gue mau gak muluk-muluk kok. Dan pasti pengenangannya dia juga orang gue maunya fine men. Ya kan? Ya, exactly. Cuma yang dia gak tau kan, misalnya, sukunya apa gitu misalnya. Atau kerjanya dimana kan dia gak tau kalau gue gak ngomong. Ya kan? Jadi gue sekarang lebih detail aja kalau masalah jodoh. Nah, so far, gue udah, oh gue suka hidup dating gue sih. Setelah gue acaranya kan gue dating juga. Banyak lah. Gue gak perlu sebutin. Dan gue gak umbar-umbar di sosial media kecuali satu yang bule kan. Ya, ya, ya. Itu juga karena datang ke satu event award waktu itu. Gak ada plus one yang kita bawa lah, plus one gak, biar gak sepi-sepi amat. Jadi media tau. Tapi sebenernya, gue udah dating, you know. Right, right. Laku lah ini. Laku. Ini laku lah ini ya si. Laku. Tante Kiki ini. Dan sejak gue nulis lebih spesifik, yang spesifik mungkin gak langsung semuanya, tapi yang gue tulis, oh mulai keluar nih satu yang gue mau. Terus mulai keluar lagi, misalnya yang ini gak jadi, oh ada dua nih yang mulai memenuhi syarat nih. Memenuhi dua syarat. Oke. Tapi tetep belum satu lagi. Belum jadi lagi. Gak apa-apa. Hidup masih panjang ternyata kan, masih punya banyak waktu. Next. Oh ini dikasih Tuhan lagi dateng ini. Oke coret tiga. Tiga syarat. Oh tapi masih belum cocok gitu. Ya kita jalanin aja dulu. Sampai. When you know, you know. Nah ketika udah dikasih kode yang ini, terus juga sesuai sama apa yang prinsip-prinsip hidup kita, value kita, apa yang kita mau. Gue udah baru terusin. Dan kalau dia juga mau ya. Kalau kita udah ketemu yang cocok, tapi dia yang gak kena cocok gimana? Iya, iya. Gue soalnya, ini sering banget gue ngobrolin sama temen gue gitu. Gue bilang ke temen gue gitu ya, kayak lo pernah gak sih menyerahkan jodoh ke tangan Tuhan? Dan dia yang kayak, ah jangan bro, kalau misalnya nanti Tuhan ngasih gue, bukan tipe gue gimana. Eh itu benar, itu benar loh. Ya maksudnya itu yang terjadi pada gue. Itu benar, itu benar. Dan habisnya gue tanya sama dia, wah lu kayaknya punya isu trust sama Tuhan. Sebenernya gak trust issue, tapi lebih ke pemikiran ya itu tadi. Kalau kita gak kasih tau maunya gimana, ya menurut Tuhan semua makhluknya kan baik. Ntar kalau kita minta yang terbaik, ya ini kan semuanya baik. Ya udah ini yang ini gitu. Tapi lebih spesifik lagi coba kasih tau ya. Siapa tau dengan kita kasih spesifik, kita diarahkan. Betul, betul. Kita yang sendiri bisa tau nih yang gak usah waste time sama yang ini. Iya betul, karena kan kalau kita mau ngomong so bijaknya kan semua manusia itu baik. Semua manusia itu hatinya baik. Tapi kan gak kita yang kita cari. Iya kan? Tapi ternyata ya, berbicara dari laku gitu ya. Berarti sebenernya mereka juga jangan menikmati gitu ya, lu udah punya anak satu. Ternyata jangan menikmati. Mereka cukup ini ya, maksudnya udah modern thinking ya laki-laki ini kebanyakan. Jadi ketika awal perkenalan, karena gue gak mau buang-buang waktu, gue langsung bilang, To be fair, this is our first date, but to be fair, I am a divorcee with one son. Jika kamu ingin terus, itu bagus. Jika kamu tidak, terima kasih untuk makanan. Dan jangan lupa minum. Mas? Tidaknya satu minum lah. Satu botol wang, satu. Satu botol wang, satu gelas ya. Jadi, karena kalau misalnya kita kucing-kucingan juga, atau berusaha tutupin, itu kan gak gampang ditutupin ya, karena kita punya keterbatasan waktu bergaul. Sekarang, sekarang kita adalah ibu bantuan. Kita juga punya, ya kita tiba-tiba di video call gitu kan, misalnya kalau misalnya kita gak jujur, siapa itu? Anak-anak. Anak-anak kan, kan gak mungkin dong gitu, cruel banget kayak gitu kan. Jadi, baik jujur. Tapi, dengan jujur juga, ya so far sih malah padahal kagum ya. Wow, udah punya anak ternyata, kok gak kelihatan. Iya, iya, iya. Oke, cool. Oke, saya suka ini, saya suka ini, saya suka ini, saya pikir, saya pikir, kita harus selesai di sini. Baiklah. Kalau ada yang teman-teman juga, karena sekarang ini saatnya masih single. Oh, oh, jadi dia. Tapi, tapi harus yang hubungan-hubungan bagus dengan Tuhan ya. Oh, ya. Itu, itu, itu value yang paling penting. Ya, ya, ya. Karena kalau hubungan-hubungan udah bagus sama Tuhan, dia lebih terarah. Hmm, itu sangat bagus. Saya pikir, saya pikir itu yang penting sih. Karena, ya, gue jadi ngobong lagi. Karena ya, kalau misalnya di pernikahan itu gak ada Tuhan di dalam pernikahan, saya pikir itu akan sangat susah. Ya. Saya pikir itu akan sangat susah. Ya. Jadi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan gue berharap rumah lu itu menjadi cahaya terang buat rumah-rumah di sekitar lu. Dengan ada lu dan Kio. Dan nanti, kalau misalnya ada pelengkap ya, kalau Tuhan, waktunya Tuhan memberikan lu jodoh. Waktunya Tuhan. Dan, ini ada, ya, seputnya dari kita. Oh, oke. Kalau gak perlu beli di, di. Yang official bercenangan. Yang official bercenangan. Asik dapat. Ini, ini bentuknya ini. Jadi, basically, lu bisa masukin lilin. Dan ini mudah-mudahan bisa menerangi. Oh, jadi terang. Yes. Oh, terima kasih banyak. Jadi pelita. Iya, kan. Jadi, Kio, terima kasih banyak. Benar-benar, gue benar-benar menikmati ini. Masih banyak pertanyaan yang belum selalu gue tanyain. Tapi, waktu sudah tidak memungkinkan. Bisa ditulis deh kalau komen. Bisa di komen-komen aja, gitu kan. Guys, terima kasih banyak. Benar-benar deh, gue suka banget sama pembicaraan kita hari ini. Dan kita mudah-mudahan ini bisa mengurangi kalian. Kalau misalnya kalian sendiri juga melewati. Hal-hal yang mungkin tadi Kirana juga sempat lewatin. Begitu seorang ibu, belajar, dan abis itu dating setelah mempunyai anak juga, gitu. Dan pastinya juga hubungan dengan orang tua, memaafkan ayah. Dan pada akhirnya, di mana Tuhan itu bisa menyayangi Kirana sampai sedemikian rupa, sampai hari ini pun. Dan dia bisa merasakan itu terus, gitu. Jadi, lagi, guys. Terima kasih banyak untuk menonton. Dan yang pastinya, jangan lupa, kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyanggah, bukan menyanggah. See you. Bye. 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 Terima kasih.